Saya datang ke sini hari ini karena rakyat Amerika memiliki hak untuk mengetahui bahwa pada saat ini Peking sedang menggunakan seluruh lembaga pemerintah melalui politik, ekonomi, militer, dan cara propaganda untuk menggalakkan pengaruhnya serta meraih keuntungan dari Amerika Serikat. PKT juga lebih aktif menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi serta campur tangan dalam kebijakan domestik dan politik AS. Tanggal 4 Oktober, Pence, Wakil Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato pentingnya di Hudson Institute, lembaga think tank Amerika Serikat yang menimbulkan perhatian besar. Ini pertama kalinya dalam pejabat pemerintahan Trump ada yang mendiskusikan tentang kebijakan PKT yang paling komprehensif, berpendirian paling teguh, dan mengandung unsur peringatan paling kuat. Pence menyinggung bahwa setelah Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat pernah percaya bahwa Tiongkok pasti akan menjadi negara bebas. Maka membuka pintu lebar bagi Tiongkok dan memasukkan Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Namun harapan ini akhirnya gagal. Impian kebebasan masih jauh dari jangkauan orang Tiongkok. Meskipun Beijing masih mengatakan reformasi keterbukaan, namun kebijakan Teng Xiaoping yang terkenal itu saat ini tinggal namanya saja. Pada tahun 2020, tujuan penguasa Tiongkok adalah untuk menjalankan sistem totaliter gaya Orwellian, mengendalikan semua aspek kehidupan manusia, yang disebut sistem kredibilitas sosial. Adapun kebebasan beragama, umat Kristen, umat Buddha, dan umat Muslim di Tiongkok sedang mengalami gelombang penganiayaan baru. Bukan saja Tiongkok tidak berubah merujuk kebebasan. Bains mengatakan bahwa dalam 17 tahun terakhir, PKT telah menggunakan tarif, manipulasi mata uang, transfer teknologi secara paksa, dan pencurian kekayaan intelektual, dan lain-lain. Telah membawakan defisit perdagangan besar kepada Amerika Serikat. Sekarang PKT juga sedang mencoba memenangkan kepemimpinan ekonomi abad ke-21 melalui Made in China 2025 dan memperluas pengaruh globalnya dengan apa yang disebut diplomatik hutang. Beberapa periode pemerintah AS sebelumnya mengabaikan tindakan Tiongkok PKT dan bahkan menumbuhkan Tiongkok PKT. Tetapi hari yang demikian ini telah berakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Amerika Serikat selalu menggunakan kekuatan AS yang kembali bersinar untuk membela kepentingan kita. Amerika Serikat telah membuat penyesuaian strategi terhadap kebijakan Tiongkok. Kali ini dia selangkah lebih lanjut menjelaskan mengapa harus melakukan transformasi ini. Amerika Serikat membuat transformasi strategis seperti ini. Sebenarnya adalah satu konsensus dari semua lapisan masyarakat di seluruh negeri. Ini bukan keputusan dari satu partai. Partai Republik saja yang melakukan. Pada dasarnya seluruh negeri telah membentuk satu konsensus yang di terhadap PKT harus melakukan perlawanan. Ekonomi PKT di bawah tekanan AS telah muncur berbagai macam gejala. Sejak AS mengumumkan mengenakan tarif terhadap produk Tiongkok, pasar saham Tiongkok sudah turun hampir 27 persen. Mungkin Anda belum melihat kejatuhannya yang tajam. Tetapi jika PKT masih tidak tahu diri, maka pengaruh terhadap ekonomi Tiongkok pasti akan sangat jauh dan mendalam. Han Lian Chao, mantan peneliti tamu Hudson Institute mengatakan bahwa pada akhir pidato pins masih menyinggung sebuah informasi yang sangat penting. Jadi Amerika Serikat mengharapkan Tiongkok berkembang dengan sehat. Dr. Tian Yuan, komentator urusan saat ini mengatakan bahwa Presiden Trump menuntut perdagangan yang adil. Dan dalam jangka panjang, itu adalah resep yang baik untuk ekonomi Tiongkok. Membiarkan perusahaan Tiongkok dan masyarakatnya dapat benar-benar mandiri dan inovatif. Dilihat dari perspektif ini, Trump adalah teman sejati raya Tiongkok.